Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan memberikan tips bagaimana cara membuka IMC yang di lem hitam Ini adalah bot OPPO R1001 Pertama kita buka kalengnya ya Agar nanti mempermudah dalam pengerjaannya Yaitu Panaskan blower pada suhu 250 derajat celcius Untuk pre-heating atau pemanasan awal Agar PCB tidak kembung Hati-hati ya Periksa kembali blower Biar tidak lepas kepala blowernya seperti itu Lalu kita beri fluk dan tingkatkan panas pada suhu 300 derajat celcius Perlahan-lahan saja Karena selain untuk membuka kaleng Hal ini juga untuk pre-heating awal Atau pemanasan awal Agar tidak terjadi shock Pada PCB Kita panaskan melingkar Sesuai dengan kaki kaleng Lalu kita congkel perlahan Menggunakan pisau Perlahan saja Setelah dirasa cukup pre-heating Sekitar Dua menit lah Lalu kita tingkatkan lagi pada suhu 350 derajat celcius Lalu kita congkel perlahan Jangan dipaksa ya Karena kalau dipaksa Board akan rontok Kita congkel perlahan-perlahan kembali Kita congkel perlahan-perlahan kembali Kita congkel perlahan kembali Komponen CBU dan IMC Di bawah kaleng tidak terlalu panas Seperti itu Kita congkel perlahan-lahan Jangan dipaksa Setelah sekitar Hampir 50% Kaki kaleng sudah terlepas Kita ubah menggunakan pinset Kita menitir Kita ubah menggunakan pinset Lalu kita angkat Dari kanan dan dari kiri Kita angkat perlahan Sambil kita blower kaki Pada kaleng Hal ini sangat penting ya Karena ini untuk pemanasan awal PCB Agar nanti ketika kita Kita congkel IMC-nya Tidak shock Atau tidak kembung Oke Buka ya Lalu kita diamkan sebentar Sampai agak dingin sedikit Lalu kita Pre-heighting lagi Pada suhu 200 derajat selius Sambil kita bersihkan Lim-lim pada pinggir IC Dan jangan lupa CPU kita tutup ya Agar nanti Tidak terjadi error 4032 Atau enable DRAM file Pada pencas pencenggelan ini Sejujurnya triknya adalah Jangan sampai bot itu IMC terlalu panas Karena kalau terlalu panas dipastikan Lim akan melengket ya Jadi akan membuat jalur itu terputus Atau terangkat Karena terikut lim Dan jika terlalu mentah Juga tidak baik Karena jalur akan copot ya Kita gunakan Plat tipis ya Plat tipis Jangan dicongkel Cukup dikita putar-putar saja Congkel perlah Bukan dicongkel sih Kita Manfaatkan Kelenturan dari Plat tipis itu ya Tergantung posisi Jika kita tidak Mendapatkan posisi Lebih baik kita bor ya Tapi kalau kita mendapatkan posisi Seperti ini Lebih baik kita congkel Kita congkel Jangan terlalu masak ya Setengah matang saja Setengah matang Kita rasakan Atur suhu Pada 350 Bertahap ya Sudah terlepas Di sana Bisa dilihat Jalur Aman Walaupun ada beberapa yang rontok Itu adalah jalur NC Atau tidak connect ya Not connected Tidak connect Setelah itu Kita bersihkan Ingat ya Jangan terlalu Masak Dan jangan terlalu Mentah Terlalu masak Jalur akan terangkap Karena Panas yang Dihasilkan Dan juga Timah pada Bawah CPU Juga akan ikut masak Sehingga menyebabkan Bot mati Atau Error-error lainnya Setelah Terangkat Kita bersihkan Pakai Pisau Karena kalau Lem hitam ini Harus dibantu Dengan panas Karena agak keras Jadi kita pakai pisau Jangan dipaksa Jangan terlalu ditekan Kita Goreskan saja Pakai perasaan Pakai perasaan Pakai perasaan Jika kita tidak Dapat Posisi Untuk pencongkelan Kita juga bisa Menggunakan pisau Tapi ini lebih sulit Karena Tidak ada Kelenturan di pisau Pisau tidak lentur Jadi kemungkinan Besar Kalau kita tidak paham Dengan tipe blower Yang kita pakai Panas blower Yang kita pakai Bisa Jalur Bisa rontok Atau terlalu panas Kita bersihkan perlahan Setelah itu Kita buang Sisa timah Pada Bot Itu dengan Menggunakan Solder Kita beri fluk Dan Kita tambah Timah Itu fluk Itu sungguhnya Fluk biasa Saya campur dengan Arpus Atau gondorukem Ditumbuk halus Agar lebih Maknyos Kita bersihkan Sisa-sisa Timah Agar Waktu kita Nanti Membersihkan Menggunakan Solder Wig Jalur Tidak terangkat Oke Solder Jangan terlalu panas Kalau terlalu panas Nanti Jalur Juga akan Ikut terangkat Sedang-sedang Saja 300 derajat Kita bersihkan Dan kita Finishing Nanti Menggunakan Solder Wig Berhubung Saya tidak ada Solder Wig Sudah habis Kemarin Tidak ada Masih Dipesankan Saya pakai Kabel Kabel Serabut Lebih baik Kabel Serabut Yang tipis Kabel Serabut Yang halus Bukan yang tipis Lebih baik Lagi Kita pakai Solder Wig Karena akan Lebih bersih Dan lebih aman Kita tambah Fluke Lagi Lalu kita Gunakan Solder Wig Disini Saya menggunakan Kabel Karena memang Tidak ada Solder Wig Sudah Kehabisan Dan Lebih baik Menggunakan Kabel Yang Serabut Tipis Ini Saya menggunakan Kabel Yang Serabut Agak Besar Walaupun Ini Bisa Tetapi Kurang Enak Dipakai Jadi kita Harus Merasa Meraba Dan Merasa Agar Jalur Itu Tidak Terangkat Seperti Itu Bersihkan Sampai Lem-lem Pada Board Terangkat Semua Seperti Itu Ini Saya Skip Ya Skip Agar Tidak Terlalu Panjang Videonya Perlahan Saja Perlahan Saja Lalu Kita Bersihkan Ini Saya Skip Karena Memang Angel Atau Luang Kerja Untuk Proses Pembersihan Itu Terbatas Karena Di atas Board Ini Ada Kamera Kesulitan Jadi Saya Skip Bisa Dilihat Ya Di sana Jalur Aman Dan Yang Putus Itu Yang Terangkat Itu Hanya Jalur NC Atau Jalur Yang Tidak Terpakai Lalu Kita Bersihkan Sampai Bersih Selesai Terima kasih Telah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih